Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ini mau ke daerah Sukasono Asadalem ya Asadalem Oke yang ada di Desa Sukasono Kampungnya Kampung Pasantin Kampung Pasantin oke Oke guys Ngeblur Biarlah Sebelum berangkat Kita harus nyapan diri Terutama doa Adik Jangan lewat sini Jangan Ya guys ya Bisa kalian lihat guys ya Seberapa Ke bawah Lepas Iya guys Oh ini guys ada sekolahan guys tuh Sekolah SD nih Sekolah SD guys Cuman mau ke dalam Takutnya dicangka ini guys Nggak baik ya Iya Ini guys Malam jumat ini guys Malam jumat guys Iya iya Lupa ya Ini malam jumat Hah? Kok? 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 Ayah Small light Hah? Small light Sof? Kepi light kun Gue mah Bismillahirrahmanirrahim guys Ini tuh malam Jumat guys Malam Jumat di bulan Oktober yang ketiga Masuk ke tiga minggu guys Oh, karena kita baru kesini lagi Ternyata tempat ini sudah mau dibikin bangunan atau ini? Mau dibikin kebunan emang ya? Ya Nah guys tuh, bisa kalian lihat guys Seperti yang kalian lihat disini tuh sunyi banget guys Dan mau keluar atasnya itu Nanya guys ya harus lewatin tangga guys Kalau orang bilang itu tangganya seribu tangga Seribu tangga? Iya seribu tangga mak Oke lah Bisa kalian lihat guys, tuh yang di atasnya guys Seperti biasa sebelum masuk kita ucapkan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Nah, Allah Nah, guys yuk Tuh kan Kita harus melewati tangga-tangga dulu guys Ini tuh kalau Siang-siang tengah hari Suka dipakai fisik Pakai tambah sumpri Ya intinya Suka dipakai biara Suka dipakai biara Suka dipakai biara Kita langsung lanjutkan Oke guys Alhamdulillah Alhamdulillah Astaga Guys sedikit lagi santai guys ya Astaga Sampai guys Lumayan ya Mana sih? Kita mau pergi ke tempatnya Sedikit sampai Kita ke rumah ter Lanjut Yuram Iya Jauh guys Jauh guys tuh Kemenangannya enak guys Ya Setelah lagi Oke Tidak 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 hai 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 guys ini pokoknya ini tuh ini kalau dipandingin lebih tinggi yang di sana ini tuh baru di depannya di sini nggak ada penerangan ya guys karena di sini tuh susah guys buat tambahin penerang guys ini tuh bagus pokoknya guys tuh subhanallah tinggi banget nih mam kepingin saya punya angan iya tuh sekitar lihat guys tuh ini tuh kayaknya silada yang membersihkan guys ya karena ini baru dibersihkan kayaknya guys karena tempat ini kalau disini 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 ini Allah Allah ini Allah jangan Per ini guys makamnya disini ini kuburannya dipakar ya guys biar tidak ada yang sembarang masuk ya guys disini ada namanya guys bersih ya guys Alhamdulillah bersih Alhamdulillah bersih ini salah satu ajangan di kampung saya guys ya ini dalam guys Allah ini kalau dalam tempat 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 kalau masuk ke disini tuh harus disipin guys tuh gak bisa masuk ke dalam sembarangan guys nah ini gitu ya guys mama kita ya guys, guru kita guru kita semuanya guys oke guys kita kembali terangan guys per kasih kesini ke atasnya gunung ya guys sini 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 kiri kiri di kiri sini memang kita bisa mudun lo maksudnya oh kagok oke guys ya ya guys kita ekspor kita malam ini guys ya pergi tempat biaranya mama dalem mama dalem guru kita semua guys ya selamat dibersihkan ini bersih guys ya bersih banget guys cuman ya dibersihkan ya pohonnya gede banget guys ini berpaduan pohonnya ini ada kayaknya gak bisa karena itu pohon kiri-kiri yang ada di 10 tahun yang lalu bagus masih ya guys assalamualaikum yang tahu orang-orang yang udah tua tua yang sudah lansia di sini yang pada tahu mama dalem itu seperti apa ya dia salah satu sokoh agama datang menjabarkan agama islam dan memperjuangkan kemerdekaan di kita ini ya guys lupa hati-hati ya guys kalau jalannya ke sini iya guys selain tupu dunan ini ya guys jalan-jalannya banyak ini guys banyak tanaman yang berduri guys kalau turun guys hati-hati ya banyak apa namanya ini bukan alang-alang rangerang-rangerang kayak gitu guys lah bekas-bekas bambu lah iya enak menangkat tukang nah ini ya iya guys tangannya lagi tangannya 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 nah udah boleh ya bakar-bakar kayak gini di kebunan kalau kebawah itu mengganggu itu ya iya kalau kebawah itu lebih juramang ya iya kerjal iya kalau kalau bahasa sunanya nerektek nerektek guys kebunan nyeruntut iya guys malumin guys kita itu orang suna mangnya aduh nyeruntut 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 itu disebutnya tangga seribu mangnya kalau kalau pudunan itu nyeruntut kalau tanyakan nyeruntut nyeruntut kalau dihijikan nyeruntut 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 kita sudah izin yang ada di kampung semuanya ya guys jara itu ya seperti begitu percuma aja kita naik haji sedangkan karun-karun kita berada di tengoknya iya cuma aja ya kalau nggak salah tanya aja sama dengan-ajangan sama yang lebih ngerti ngerti lah diarah itu bisa dibilang ajeng-ajeng nggak mau kita kita suntangan itu sebelum anaknya mencum tangan orang tuanya terutama ibunya ini di bawah kuburan juga ya guys cuman ini tuh pribadi emang ya pribadi juga pribadi boleh ya punya pribadilah ini punya ini tuh berada di ini lokasinya di Kampung Pasantren Desa Sukasono Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut ya kalau yang mau diarah silahkan mau mengunjungi atau apa namanya memberikanlah memberikan doa memberikan memberikan ke bukan bantuannya sedangnya sodako buat peminian pembentuk perbaikan jalan perbaikan jalan yang tadi ya tangga sebenarnya 10 tahun yang lalu sih udah lama guys udah lama ya seperti yang kalian lihat tadi itu tangganya hampir kekubur sama tanah mangga hampir rata ya Iya sumpah ini sekolah dulu seng dia sekolah saya ini man apa namanya SDN Sukasono tujuh eh seng pokoknya agak-agak gimana lah tapi Alhamdulillah berkat kemajuan sudah ada ini sudah ada bantuan sudah dibangun ya ke bawah emang Oke guys sekian Oke guys ekspor kita malam ini cukup sekian guys ya buat kalian yang terutama yang udah ditinggalkan sama orangtuanya jangan lupa kunjungi orangtuanya karena sebelum kita sukses ataupun itu kita harus mendapatkan doa kedua orang tua meskipun udah tiada keseh Oke guys segitu saja guys ya jangan lupa kalian like comment dan subscribe ya terutama pamitan guys ya kepada yang sudah kita tinggalkan seperti biasa kita pamitan guys ya Hai gue guys cuma segitu guys ya kalau kita malam ini ini tuh malam nyumat guys ya buat kalian yang sedang di rumah jangan lupa saksikan dari noh sampai akhir dan jangan lupa saksikan juga video saya selanjutnya jangan lupa like comment share dan subscribe Oke terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh